Halo teman-teman semuanya, saya akan berbagi cara bagaimana agar si otong kuat dan tahan lama. Kita ambil bubuk teh atau teh bubuk, kalian bisa mempergunakan merek apa saja. Kemudian bubuk teh ini kita tuangkan ke sebuah piring atau mangkok. Seperti kita tahu, kebanyakan laki-laki tidak kuat lama ya, terutama untuk si otongnya tidak sampai 30 menit sudah keluar, sudah KO. Nah, dengan menggunakan cara berikut ini, kalian tidak perlu khawatir lagi karena kalian bisa menjadi raja semalaman. Setelah itu, tambahkan sedikit air panas. Sedikit saja, jangan terlalu banyak. Kemudian, kita aduk-aduk supaya semua bubuk tehnya basah. Saya ingatkan lagi, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Kemudian aktifkan nada loncengnya. Kemudian, diamkan selama 30 menit. Bagi para laki-laki yang mengalami masalah tidak bisa memuaskan istri dan takut dengan menggunakan obat kimia, bisa menggunakan tips berikut ini, yang bisa dibuat di rumah dan mudah untuk dilakukan oleh para laki-laki. Setelah 30 menit, kita bisa langsung mengoleskan ramuan ini ke si otong sebelum bertempur, dengan tujuan agar kuat dan juga tahan lama diranjang. Oleskan bubuk teh yang sudah kita buat tadi. Balurkan secara merata ke permukaan kulit si otong. Kemudian, setelah itu, diamkan selama 30 menit. Kemudian, bilas hingga bersih. Setelah itu, si otong pun siap beraksi tanpa kena lelah semalaman. Silahkan kalian coba sendiri di rumah. Jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dan juga bermanfaat di kehidupan kita. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.